Kalau di LIPI tadi, kan kami penelitinya 1743 ya, sekitar itu bulan ini mungkin udah agak berubah karena waktu itu ada yang pensiun, ada yang kami terima juga. Kalau tadi 779 peneliti perempuan kan berarti, kalau saya hitung gitu ya, 44, berapa persen, jadi dibulatkan 45 persen. Nah, intinya gimana kami mendorong supaya perempuan lebih banyak ya? Yang ada di LIPI, kita fasilitasi, labnya kita lengkapin gitu ya, supaya mereka lebih tertarik berkarya. Nah, kalau mereka lebih tertarik berkarya, perempuan-perempuan di Indonesia kan jadi, oh, enak juga ya jadi peneliti perempuan. Informasi apa, ya tadi, ternyata memang banyak perempuannya. Kenapa? Satu, perempuan-perempuan itu ternyata lebih tekun, lebih teliti. Kalau disuruh melihat yang kecil-kecil itu rupanya lebih teliti perempuan. Yang kecil-kecil, pakai mikroskop, pakai apa itu, udah. Memang ada bidang tertentu yang didominasi perempuan. Nah, tentu saja kami ya untuk pengetahuan sosial, itu juga banyak perempuan ya untuk bidang tertentu ya, yang mungkin yang terkait dengan budaya, bahasa, itu juga banyak juga. Kalau tadi saya yang life sciences atau engineering atau teknik, tapi sebetulnya sosial. publikasi ya, pengennya tiap tahun bisa publikasi dengan publikasi internasional, itu udah target saya juga. Dan teman-teman kolaborator saya sih, kebetulan. Paling bagus kan, kita kalau bisa ketemu, apa, dengan kolaborator itu ya, kita bisa ketemu orang-orang yang sevisi. Jadi mereka memang kita pengen, kita idealis, kita pengen punya publikasi internasional yang memang berreputasi bagus, berreputasi internasional, kita pengen bikin patent yang memang bagus, yang memang bisa dipakai, gitu, sama perusahaan, gitu. Jadi paling bagus, ideal, kondisi ideal adalah ketemu teman-teman yang sevisi. Dan Alhamdulillah memang sekarang saya kerjanya dengan teman-teman yang sevisi.